Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biyaqsanin ila yamidin Wa ba'd Berbisnis atau bermu'amalah Adalah salah satu dari aktivitas Yang dilakukan oleh manusia Tentu saja dalam perspektif Islam Aktivitas mu'amalah Aktivitas bisnis ini Sangat dianjurkan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitonirajim Wa betagi'fi ma'ataqallahu daral akhirah Walatansa nasibaka minat dunia Dan carilah jalan-jalan menuju kebahagiaan di negeri akhirat Walatansa nasibaka minat dunia Dan jangan lupakan bagian kalian yang ada di dunia Maka merujuk pada ayat ini Aktivitas bisnis, berdagang, bermu'amalah Itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam Akan tetapi dalam Islam ketika melakukan aktivitas Sendaklah diawali dengan apa yang disebut dengan ilmu Ya Imam Bukhari rahimahullah Beliau pernah mengatakan Al-ilmu qabla'l qawl wal'amal Ilmu sebelum berbicara dan juga beramal Maknanya bahwa aktivitas yang kita lakukan Haruslah didasari dengan apa yang disebut dengan ilmu Pun demikian dalam aktivitas bisnis Atau aktivitas berdagang Ya bermu'amalah Maka harus didasari oleh ilmu Ini pula yang menjadikan Khalifah Umar ibn Khattab Beliau pernah mengatakan Dalam riwayat yang lain dikatakan Janganlah melakukan jual beli Janganlah berdagang Janganlah melakukan aktivitas ekonomi Aktivitas mu'amalah Kecuali mereka man qad tafakpahu Ya mereka yang faham dengan din Dengan mu'amalah Dengan hukum-hukum mu'amalah Oleh karena itu Sebelum kita melakukan aktivitas mu'amalah Sebelum kita itu berdagang Sebelum kita itu bekerja dan berbisnis Maka awali dulu dengan apa Dengan ilmu Ya ilmu tentang apa Ilmu tentang bisnis Ilmu tentang berdagang Ilmu tentang mu'amalah Dengan ini Maka kita akan terhindar dari Segala aktivitas yang diharamkan oleh Islam Kita juga akan terhindar dari Hal-hal yang memunculkan Kedoliman pada diri orang lain Oleh karena itu Mari kita belajar Fiki mu'amalah Sebelum kita melakukan Usaha bisnis Berdagang mu'amalah Dan lain sebagainya Maka jangan melakukan Aktivitas bisnis Jangan berdagang Jangan melakukan mu'amalah Sebelum kita memiliki ilmu Yaitu ilmu fikih mu'amalah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh